Kalau kita cari smartphone 1 jutaan di tahun 2022, tentu aja kita bakalan dapet smartphone yang pas-pasan, performanya loyo, layar biasa aja, dan di bagian kamera biasanya jadi suatu hal yang diabaikan. Nah, kalau lirik mantan flagship di harga segitu, plus smartphone besutan Google sendiri, jelas istimewa. So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin ini adalah Google Pixel 3, smartphone besutan Google di tahun 2018. Untuk harganya sendiri, ini aku beli second di harga 1,8 jutaan. Tapi apa yang kalian bakal dapet dari sebuah mantan flagship ini jauh di atas smartphone-smartphone baru di harga yang sama? Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Buat desain jelas bukan hal istimewa dari Pixel 3 ini. Desainnya simple, standar, dan gak ada menarik-menariknya sama sekali. Palingan ini bakalan menarik buat orang yang emang bener-bener suka sama keminimalisan. Sampai sekarang tuh aku masih suka ya dengan dua finishing berbeda dari bodi belakangnya ini, di mana di atas ada tekstur glossy dan di bagian bawah ini teksturnya doff. Ditambah di bagian bawah ini juga ada logo Google Pixel yang simple gini ya, gak kayak kebanyakan HP Android yang logonya tuh cuma tulisan nama brand aja. Di sini juga terdapat fingerprint scanner yang buat tahun 2022 ini kecepatan bacanya udah tergolong cepet banget dan masih bisa diandelin lah buat sehari-hari. Nah, terus kalau kita balik ke bagian depan, ini ada layar yang ukurannya gak fullscreen ya, alias masih ada dagu dan jidat yang cukup lebar. Buat yang pentingin desain banget, kayaknya Pixel 3 ini bisa di-skip aja, karena ya emang gak semenarik itu buat tahun 2022. Cuma yang suka vintage-vintage ini bisa jadi pilihan banget. Selain kelihatan premium, ini tuh juga udah jadi ciri khas Pixel 3 banget, yang di atas dan bawahnya ini seimbang, cakep dan enak dilihat. Oke, kalau ngomongin soal layarnya, jujur aja, buat tahun 2022 layarnya ini masih tergolong bagus. Panelnya ini P-OLED, resolusinya Full HD+, dan luas layar ada di 5,5 inci. Meski udah berumur 4 tahun, jelas layarnya ini kalau dilihat-lihat masih bagus banget buat ukuran mataku sebagai pengguna. Mulai dari warnanya, detail gambar, dan ketajamannya itu bakalan masih layak banget buat tahun 2022 ini. Paling yang aku notice kurangnya dari layar Pixel 3 ini ada di bagian size layar, yang bakalan terasa terlalu kecil buat kebutuhan banyak orang, dan juga refresh rate-nya yang masih di 60Hz aja. Cuma buat kalian yang lagi-lagi gak mentingin soal kedua hal tadi, alias layar kecilnya gak masalah dan gak ada refresh rate tinggi juga gak apa-apa, tentu aja Pixel 3 ini bakalan menarik banget dari segi layarnya. Oke, ngomong-ngomong speakernya ini udah stereo ya, dan keluaran suaranya ini dari 2 speaker yang menghadap ke depan di bagian atas dan bawah layar. Jelas ini keunggulan banget nih dari Pixel 3 yang sampai sekarang aku masih suka banget. Next, kalau ngomongin soal performa, Pixel 3 ini juga gak bisa kita anggap remeh. Snapdragon 845 jadi otak dari si mungil yang satu ini. Punya RAM berkapasitas 4GB dan pastinya untuk operating system bisa banget diupgrade ke Android 12 versi Android terbaru saat ini. Buat yang tanya Snapdragon 845 buat tahun 2022 kayak gimana? Buat harian ini hape jelas super duper enak. Kerjaan ringan kayak main sosmed, chattingan, foto-foto, atau apapun itu masih lancar dan kerasa smooth banget di hape ini. Ditambah Pixel tuh pakenya stock Android ya, gak ada kustomisasi apapun jadinya nih hape tuh bakalan kerasa ringan dan enak banget buat dipake. Dah, kayak pake iPhone lah. Terus buat mainin game-game yang ada sekarang ini juga overall oke. Mobile Legends ini rata kanan, bisa disikat disini. Mainin game sekelas ini mah bukan hambatan buat cabai rawit di tahun 2018 ini. Terus PUBG Mobile juga bisa kita set ke Smooth Extreme dan HCR Ultra yang performanya ini masih cukup manjain kita sebagai player. Dan kalau buat game yang gak ngotak kayak Genshin Impact, smartphone ini sebenernya running dengan cukup baik. Cuma itu berlaku awal-awal aja ya, karena suhu nih hape bakalan cepet panas apalagi buat jalanin game seedan ini. Dan efeknya ya setelah performanya panas, ini bakalan ditrottling. Oh iya, ditambah yang juga perlu jadi perhatian, ini ada di kapasitas baterainya yang cuma ada di 2915 mAh, gak nyampe 3000 mAh. Jelas ini bakalan kerasa cepet abis, kalau kalian penggunaannya tuh ekstrim ya, kayak misal dipake buat main game. Cuma kalau penggunaan kalian non-gaming, aku rasa ngecas 2x sehari itu udah cukup normal buat HP yang umurnya udah 4 tahun ini. Untuk kecepatan ngecasnya ini ada di 18W, dan itu bakalan kerasa cepet, karena dayanya yang kecil tadi. Oke, dan terakhir kita mau ngomongin soal kamera, hal yang gak bisa lepas kalau kita ngomongin smartphone dari Google. Untuk kamera belakang ini cuma dibekali dengan 1 buah kamera aja, dimana ini tuh punya resolusi 12,2MP. Sementara itu, buat di bagian depan ini ada 2 buah kamera, dimana ada kamera wide 8MP dan kamera ultrawide 8MP. Buat hasilnya jelas kalian gak bisa head to head dengan smartphone 1 jutaan baru di tahun 2022 ini. HP 2 jutaan pun kalau kalian bandingin juga hasilnya bakalan kalah cakep. Dynamic range-nya jelas masih kerasa cakep ya. Detail gambarnya oke, saturasi kasih piksel banget yang pas, cenderung flat dikit, dan malah kasih kesan yang gak oversaturated. Overall aku suka banget nih sama hasilnya. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!